Intro Car Casper adalah seorang chef terkenal yang sudah lama bekerja di sebuah restoran terbesar di negaranya selama lebih dari 10 tahun. Gak ada yang gak mengenal dirinya karena masakannya sangat enak. Pencapaiannya ini ia dapat karena seluruh hidupnya ia habiskan di dapur bersama dua orang asistennya yang sangat setia yaitu Martin dan juga Tony. Namun sayangnya karena terlalu sibuk di dapur, dia pun kehilangan hal penting lain di hidupnya yaitu keluarga. Bahkan akibatnya kini ia telah bercerai dengan istrinya dan tidak mengenal anaknya sendiri dengan baik. Suatu hari, Car yang sedang di dapur diberitahu bahwa malam itu akan ada seorang kritikus makanan yang juga selebgram akan datang untuk mengkritik masakan di restoran Car. Car pun menyiapkan menu barunya yang super enak. Tapi di tengah persiapan, tiba-tiba owner restoran yang bernama Riva datang ke dapur lalu meminta Car untuk masak menu standar mereka. Karena owner restoran itu menganggap bahwa itulah menu yang terkenal di restorannya. Car pun tak setuju karena menu itu sudah ada sejak 10 tahun lebih dan si kritikus makanan itu juga sudah pernah mencoba sebelumnya. Akhirnya perdebatan terjadi di antara mereka dan karena Riva adalah ownernya, keputusan pun ada di dirinya. Malam itu, Car harus tetap memasak menu makanan standar di restoran itu. Malam harinya, Car udah gak sabar membaca hasil tulisan Ramsey. Bahkan ia memanggil orang-orang di sekitarnya untuk ikut membaca. Tapi tidak disangkanya tidak ada satu pujian pun diberikan padanya. Semua ulasan untuk Car hanya berisi cacian. Tentu saja hal ini membuat Car sangat overthinking. Car akhirnya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktunya semalaman untuk membuat masakan baru seenak mungkin. Agar Ramsey tahu bahwa ia memang koki terbaik di negara itu. Tanpa Car sadari, ternyata hari udah pagi. Martin dan Tony yang baru datang ke dapur pun langsung mencicipi menu baru buatan Car. Seketika mereka sangat kaget karena makanan itu adalah makanan paling enak yang pernah mereka makan selama hidup ini. Tapi bersamaan dengan itu mereka juga memberitahu kalau cacian Ramsey tentang dirinya jadi trending topik di Twitter. Car yang mendengarnya hanya cuek aja karena dia gak punya Twitter. Malam pun menjelang, Car yang baru saja pulang kerja lalu meminta pada Percy, anaknya, untuk dibuatin akun Twitter dan diajarin cara-cara pakenya. Sialnya baru aja buka Twitter isinya penuh dengan retweet tentang masakannya dari artikel yang ditulis Ramsey. Banyak sekali yang memaki-maki dirinya, padahal sebenarnya mereka juga belum pernah mencicipi makanan buatan Car. Car yang mulai tersulut emosi itu langsung menantang Ramsey untuk datang lagi ke restorannya. Dan dia bakal masakin masakan terenaknya. Hari pun berganti, Car mendapatkan info restoran jadi sangat penuh. Bahkan booking meja sudah sold out dalam sekejap karena tantangan Car kini menjadi trending pertama di Twitter. Malam itu pun jadi malam paling ramai selama restoran itu berdiri. Dan di dalam, Car tampak sudah menyiapkan menu masakan terenaknya. Tapi tiba-tiba di tengah persiapannya, Riva kembali mendatanginya dan meminta untuk memasak menu yang sama seperti kemarin. Tentu saja Car gak terima karena ini adalah tantangan buatannya. Dan semua orang datang ke restoran itu karena menantikan masakan baru buatannya. Tapi Riva tetap pada pendiriannya hingga cek chop pun tak dapat dihindari lagi. Sementara itu di meja restoran, Ramsey sudah siap untuk mencicipi masakan terbaru buatan Car. Tapi yang datang gak sesuai harapannya. Ia kembali mendapati menu yang sama seperti kemarin. Bahkan ia tak melihat sosok Car berada di dapur. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung ngetweet kalau Car adalah seorang pengejut yang takut bertanding dengannya. Car yang baru saja sampai rumah membaca tweet tersebut. Seketika emosi Car pun memuncak. Ia pun langsung bergegas balik ke restoran. Di sana ia meluapkan segala emosinya sehingga membuat kekacauan di restoran itu. Dan gak sedikit orang yang merekam peristiwa tersebut. Hari-hari terus berganti. Video kekacauan yang dibuat Car masih viral hingga saat itu. Nama baik Car pun jadi hancur. Gak ada satupun restoran yang mau menerima Car sehingga bisa dikatakan dia sekarang adalah seorang pengangguran. Yang hanya mengandalkan kartu prakerja saja. Sebenarnya ada agen yang menawarinya bekerja di acara TV Hell Kitchen. Karena mereka membutuhkan juri koki yang suka marah-marah. Tapi Car menolak tawaran itu. Car juga ditawari mantan istrinya yang bernama Ines untuk membuka usaha sendiri dengan food truck. Bahkan Ines bersedia memberi modal. Tapi Car gak mau. Dia hanya mau bekerja di restoran. Tidak mau di tempat lain. Suatu hari, Car yang nganggur diminta oleh Ines yang ada kerjaan untuk jagain anaknya selama di Miami. Sejak pertama menikah, ini adalah pertama kalinya Car berlibur bersama keluarganya. Car lalu menemui teman lamanya di Miami untuk ngajakin bicara. Ia merasa kebahagiaan dalam keluarganya itu membuat ia berpikir. Mengapa dia kemarin tidak menerima tawaran Ines untuk berbisnis dengan food truck. Dan setelah melakukan berbagai pertimbangan, ia pun siap membuka bisnisnya dengan food truck. Beberapa hari kemudian datanglah truk yang ia pesan. Kondisinya pun terlihat sangat parah. Ia kemudian membareskannya bersama Percy. Dan ini menjadi momen terbaik selama ia menjadi seorang ayah. Car yang hampir selesai beres-beres. Baru menyadari satu hal, ia tak bisa memasak sendirian. Dan tiba-tiba datanglah Martin, mantan asistennya di dapur dulu yang sangat setia. Ia pun meminta bergabung ke food truck milik Carl karena ia sudah muak dengan restoran milik Riva. Akhirnya mereka sudah siap berjualan. Pelanggan pertama mereka adalah tukang-tukang di sekitar tempat. Percy yang pertama kali menemani ayahnya memasak dan bekerja itu pun mendapat banyak pelajaran. Seperti bagaimana ia harus fokus dan total dalam melakukan sesuatu. Memahami keinginan para kliennya dan lain-lain. Waktu terus berlalu dan food truck milik Carl terus berkeliling untuk mencari pelanggan setiap harinya. Selama di perjalanan, Percy membantu mempromosikan food truck ayahnya ini di Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Yang ternyata kembali menjadi trending topic. Sehingga setiap mereka singgah dan berhenti di kota yang berbeda, saat baru saja sampai, food truck mereka selalu ramai. Bahkan orang-orang rela hantri lama. Hari pun berganti, Percy meminta izin ke ayahnya untuk membuat one second every day, yaitu video satu detik. Setiap harinya, yang kemudian akan diedit dan dijadikan satu, menjadi sebuah kenangan. Carl pun mengiakannya dan melanjutkan perjalanannya. Gak terasa mereka sudah hampir sampai rumah dan libur sekolah akan segera usai. Mereka akan berpisah dan kembali ke kehidupan masing-masing. Karena Carl telah bercerai dengan istrinya. Seketika air mata Percy menetes, ia tidak mau berpisah dengan ayahnya. Ia sangat memohon pada ayahnya agar bisa selalu bersama meskipun hanya weekend. Tapi ayahnya bersikukuh. Mereka harus berpisah. Carl akhirnya sampai di rumahnya sendiri. Tiba-tiba ia merasa sangat kesepian. Dan gak lama berselang, Percy mengirimkan hasil video one second every day yang dibuatnya. Carl pun langsung membukanya dan ia gak bisa menahan rasa sayangnya pada anak satu-satunya itu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menelpon Percy. Dan mengajaknya untuk jualan bersamanya setiap weekend. Hari-hari terus berganti. Terlihat Carl yang semakin sukses dengan bisnis food trucknya. Bahkan kini Ines juga ikut bekerja di sana untuk membantu Carl. Hingga tiba-tiba Ramsey datang ke food truck itu. Carl sempat berburuk sangka pada Ramsey. Namun ternyata tujuannya ke sana adalah untuk minta maaf. Semua yang dulu ia lakukan hanyalah tuntutan pekerjaan. Karena dengan hal yang ia lakukan saat itu, maka bisnis sosial medianya akan viral dan semakin sukses. Ia tak bermaksud menghina Carl. Dan sebenarnya hanya menganggap semua itu bercandaan. Dan seru-seruan saling retweet. Ia tak menyangka Carl akan semarah itu. Kini Ramsey telah menjual semua sosmed dan website kulinernya untuk membuka restoran baru. Sebagai permintaan maaf dan rasa hormatnya pada Carl, koki terbaik di negara itu, ia meminta Carl untuk menjadi koki utama di restorannya. Dan Carl bebas memasak masakan apapun yang dia mau. Dan tanpa pikir panjang, Carl pun menerima tawaran itu. Hari-hari pun Carl jalani dengan sangat indah. Dan yang membuatnya lebih indah adalah Ia kembali menikah dengan Ines dan hidup bahagia bersama keluarganya. Ia kembali menikah dengan koki utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!